Halo sahabat Amarfam, kembali lagi di channel Amarfam Kali ini kami akan menyampaikan rekapitulasi pemeliharaan itik petelur selama bulan Oktober Di sini ada perbandingan dagdai production atau produksi harian telur yang dihasilkan pada masing-masing kandang itik yang menggunakan Pekan Pak Malindes Manusman 05 SP dan juga EH252 Seperti tertera pada grafik ini yang dimana untuk produksi telur itik umur 6 bulan Pakan Malindo memimpin yaitu pada rentang 67,78 sampai 95,56% Sedangkan pada Pakan EH252 di rentang 32,22 sampai 83,33% Sementara untuk itik petelur di umur 8 bulan dengan Pakan EH252 memimpin dengan rentang 72,28 sampai 92,13% Sedangkan yang menggunakan Pakan Malindo di rentang 45,56 sampai 81,11% Kondisi ini menunjukkan bahwa dari rentang tersebut secara keseluruhan kandang sudah cukup ideal dalam memproduksi telur harian Karena jika dilihat sesuai dengan standar pada kisaran rentang 75 sampai 85% produksi telur harian di fase puncak produksi ini Baik sahabat selanjutnya mengenai perbandingan rataan dag day production dari bulan Agustus, September, Oktober Dan untuk rincian presentasenya bisa dilihat pada tabel tersebut Untuk bulan Agustus, September, Oktober itu yang paling unggul dag day productionnya ada di Pakan EH252 usia 8 bulan Namun pada bulan Oktober ini selisih presentase dag day production ini sudah sangat tipis antara Pakan EH25 dan juga Malindo 9905 SP Selanjutnya disini ada perbandingan grade telur Berdasarkan diagram dapat disimpulkan bahwa hasil selama pemeliharaan bulan Oktober 2024 Untuk itik umur 8 bulan Pakan EH252 masih memimpin dengan total grade AB sebanyak 2.136 butir Kemudian grade BK 126 butir dan grade K sebanyak 5 butir Sedangkan untuk itik umur 6 bulan Pakan Malindo 9905 SP masih memimpin dengan perolehan grade AB sebanyak 1.806 butir Kemudian grade BK 444 butir dan juga grade K sebanyak 14 butir Untuk fit intake itik petelur selama bulan Oktober ini untuk Pakan Malindo 9905 SP umur 8 bulan menghabiskan total konsumsi pakannya itu sebesar 286 kg Dengan jumlah itik yang hidup yaitu 90 ekor Jadi fit intake per gram per ekor per harinya ketemunya di 102,51 gram per ekor per hari Nah selanjutnya untuk Pakan EH252 di umur 8 bulan Total konsumsi pakan sebesar 339 kg dengan jumlah itik yang hidup 88 ekor Jadi fit intake per gramnya itu 124,27 gram per ekor per harinya Selanjutnya ada Pakan Malindo 9905 SP pada umur 6 bulan Menghabiskan pakan sebesar 327 kg dengan jumlah itik yang hidup 90 ekor dan fit intakenya 117,20 gram per ekor per harinya Sementara yang terakhir yaitu ada EH252 dengan umur 6 bulan Total konsumsi pakan sebesar 290 kg dengan jumlah itik yang hidup yaitu 90 ekor Jadi ketemu fit intakenya yaitu 103,94 gram per ekor per harinya Nah kondisi ini menunjukkan bahwa yang paling mendekati standar Yang dimana standarnya itu untuk itik petelur ini pada fase ini tuh 120-130 gram per ekor per hari Yang dimana yang mendekati yaitu pada pakan EH252 di umur 8 bulan Nah selanjutnya yaitu mengenai pengeluaran biaya pakan dan juga penerimaan dari penjualan telur Yang pertama dari kandang B9 dengan itik umur 8 bulan yang menggunakan pakan ishop EH252 Total konsumsi dari pakan sebanyak 339 kg dengan harga pakan per kilogramnya 7.200 sehingga total biaya pakan 2.440.800 Dan penerimaan penjualan telur sebesar 4.285.800 Sehingga selisih dari total biaya dan penerimaan sebesar 1.845.000 Untuk kandang kedua yaitu kandang B8 dengan itik umur 8 bulan yang menggunakan pakan malindo 9905 SP Menghabiskan pakan sebanyak 286 kg dan harga pakan per kilonya 7.500 sehingga total biaya pakan sebesar 2.145.000 Kemudian penerimaan penjualan telur sebesar 3.160.200 sehingga selisihnya sebesar 1.015.200 Berikutnya kandang B3 dengan itik umur 6 bulan yang menggunakan pakan ishop EH252 Total konsumsi pakan 290 kg dan harga pakan per kilonya 7.200 Total biaya pakan sebesar 2.088.000 dan total penerimaan dari penjualan telur sebesar 3.037.950 Sehingga selisihnya 949.950 Kemudian kandang terakhir yaitu kandang B2 dengan itik umur 6 bulan yang menggunakan pakan malindo 9905 SP Total konsumsi pakannya 327 kg dan harga pakan per kilonya 7.500 Untuk total biaya pakan 2.452.500 Penerimaan penjualan telur sebesar 4.200.600 Sehingga selisihnya 1.748.100 Baik sahabat kesimpulan yang dapat diberikan pada hasil rekapitulasi bulan Oktober Dari akumulasi semuanya yang lebih unggul yaitu itik yang berumur 8 bulan Dan yang menggunakan pakan ishop EH252 Kemudian disusul itik umur 6 bulan dengan pakan malindo 9905 SP Selanjutnya itik umur 8 bulan dengan pakan malindo Dan yang terakhir yaitu itik umur 6 bulan dengan pakan ishop EH252 Baik sahabat semoga informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat Jika ada saran dan kritik boleh disampaikan melalui komen di bawah ini ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga menekan lonceng notifikasinya Agar terus menerima pembaharuan video dari kami Terkait perbandingan pakan antara EH252 dan juga malindo 9905 SP Sampai jumpa dan salam wekwek